Oke, welcome back, balik lagi sama gue DB di channel Mas Dib Gimana kabarnya? Sehat semua? Semoga selalu sehat ya Oke, pada kesempatan kali ini gue pengen sedikit berbagi untuk masalah tower ya Karena banyak yang nanya juga, siapa sih yang bisa masang job tower? Apa sih kelebihan job tower? Dan apa keuntungannya? Oke, pertama kita harus bahas dulu siapa yang bisa masang job tower Jadi yang bisa masang job tower itu adalah job dasarnya spesialis Terus dia mengambil job bangsa juga ya Kalau untuk Bella Wattu itu di level 30-nya Craftman, terus level 40-nya Metalsmith Nah, di skill level 30 inilah skill yang menentukan bisa masang tower atau enggak Karena nama skillnya shared board tower Nah, jadi udah jelas kan disini semoga enggak ada pertanyaan lagi ya buat teman-teman Jadi gue disini tengankan emang buat teman-teman yang belum mengetahuinya Kalau udah tahu ya Alhamdulillah, jadi kita bisa saling berbagi di kolom komentar Saling ya berdiskusi Kita balik lagi ke topiknya Nah, jadi dari skill ini pun kita bisa masang tower Ketanpa adanya skill ini kita enggak bisa masang tower Nah, di level 40-nya pun kalau untuk Bella Wattu itu Metalsmith Ada Gauch Recovery, dia itu fungsinya untuk memperbaiki barang putih ini Karena kalau semakin sering kita dipukul sama monster ini bakal berkurang secara terus-menerus Dan kalau ini berkurang, maka damage dari monster akan lebih sakit ke karakter kita Nah, disini ada Revival Ini targetnya buat ngidupin teman yang meninggal ataupun mati Satu bangsa ya, kalau ada bangsa enggak bisa Nah, jadi itu Yang bisa masang tower itu adalah job spesialis dengan memiliki profesinya yang sejalan ya Enggak ex-job Kalau ex-job enggak bisa masang tower Jadi, warrior ngambil job spesialis enggak bisa masang tower Ranger enggak bisa Mage pun enggak bisa ngambil job spesialis Bisa ngambil, coba enggak bisa masang towernya Jadi harus jadi spesialis sesuai runtutannya Nah, tower itu sendiri pun punya levelnya masing-masing Disini gue nyiapin level 30 Karena memang biar bahannya gampang dicari Ya, ntar buat instalasi towernya juga bakal gue sedikit kasih tau Nah, sebenarnya tower itu banyak ya Ada level 30 sampai di level 70 Ya, bisa dilihat Untuk level 30 dan level 35 itu bahannya sangat mudah Sangat gampang didapatkan Ya, caranya kita bisa bikin karakter baru Ya, kan level 30 job dasarnya spesialis Nanti di level 30 kita bakal ngambil job metal Kalau, eh, Craftman Kalau di Belato dan Quora Kalau di Ancito Engineer Nanti kita bakal dapat 6 buah kristal sama 6 buah ruby Jadi itu otomatis buat modal awal farming bisa Jadi towernya sendiri pun bisa dibilang salah satu job dengan damage terbesar Untuk beat boss Untuk war Itu damage terbesar menurut gue Karena Apa ya Kalaupun ada beat boss besar Misalnya kita lagi PB3D Ataupun PB markas Yang berjumlah party banyak Otomatis yang masang tower itu wajib diparti Karena kalau nggak nanti bakal dimafiain sama dia sendiri Karena ya Delt damage-nya itu paling tinggi menurut gue Kalau pun salah ya Kita koreksi bareng-bareng Nah kita bahas dikit deh nih Untuk masalah perbakalan ya Untuk di level tower-towernya Jadi gini Tower semakin tinggi levelnya itu Semakin nambah damage Sama semakin nambah attack range Ya jadi attack range itu Jangkauan tembak towernya ya Sejauh apa Jelas beda level 30 sama level 70 Jelas lebih jauh tower 70 Jangkauan tembaknya Dan juga lebih mahal bahan-bahannya Nah disini kalau untuk lower 35 sama 30 Itu kan dibutuhnya ruby sama kristal Sedangkan tower yang level 40 itu Butuhnya light ruby sama kristal Ya kan Kalau untuk kristal sama ruby itu Kan tadi gue bilang bisa di repeat Dari level 30 Dapet 6 Kita bisa bikin terus menerus Sampai dapet banyak Nah cuma kalau level 40 ini Nggak bisa kita repeat seperti itu Kita mengungkapnya harus dari Perolehan tambang Ya dari ore yang kita proses Nanti hoki-hoki yang dapet light ruby Atau water kristal Nah tiap-tiap bangsa pun berbeda Yang gue tau kalau untuk di Belato itu light ruby Water kristal Terus kalau di akrisya itu Dia pakenya obsidian Kalau nggak salah Terus kalau di koran Pakainya topas Kalau nggak salah ya Kalau salah menikoreksi di kolom komentar Nah kalau udah beranjak tower 45 Itu bahannya udah sangat beda Bisa dibilang ini bahan malah lebih mudah dicari Dibandingkan Yang level 40 Kenapa? Karena Silver katalis sama gold katalis itu dijual di sunrise Cuma memang harganya lebih mahal Yup Nguras kantong Ini tadi sering Tadi ini ada silver Ini ada gold katalis Dan pasti di nanya Itu dapet Apa sih namanya? White XL SRA-nya dari mana? Itu cara dapetnya gampang Gue udah agak lumayan banyak sih di bank Tapi masih mentah Jadi disini kita butuh 10 Terus ininya 5 Ininya 2 Nah prosesnya itu butuh 100 ribu mata uang bangsa Ya semua kejadi Karena Nah akan jadikan White XL SRA Nah dimana? Itu tadi bahan buat tower level 40 Sampai di level 50 Nah gue nggak terusin lagi nih Sampai di level Sampai tipe J-nya Karena Terkendala sama dana juga ya Intinya kalau buat tower level 45 Sampai 70 Itu lebih Udah lah ini kita bisa beli Harganya pun nggak terlalu mahal ya Dibandingkan yang ini Kurang sih Nah oke Itu kan tadi kita udah ngejelasin Masalah Siapa yang bisa masang tower Dan fungsinya untuk apa Ya bisa buat beatbox Bisa buat war Bisa buat farming Dan sebagainya Cuma Gue nggak merekomendasikan Kalau farming pakai tower Di level 45 ke atas Kenapa? Ya karena kalau led Kita juga sedih Ya karena kalian bisa lihat Tadi harga tower Di level 45 sama 50 Itu lumayan mahal Apalagi di level 70 Jadi saran gue Kalau farming Yang mending pakai Job-job magi Warrior Striker Ataupun ranger Jangan pakai tower Ya meskipun cepat Kalau pun rugi Ya ruginya juga cepat Oke disini gue pengen Kean Acah Kita pengen coba Instalasi towernya Jadi maksimal tower itu Kita bisa masang 6 tower Ya setiap karakter Yang kita punya Kita nggak bisa masang 7 Jadi kita cuma bisa masang 6 tower aja Nah disini gue udah Nyiapin nih Tower level 30 Kenapa level 30 Yang gue siapin Karena Bahannya gampang Dan gue punya banyak Sebenernya mekanisme Pemasangan itu sama aja Untuk di level 30 Sampai di level 70 Cuma beda Di range-nya aja Cuma beruntungnya Kita beruntung loh Di remaster ini Ini dikasih fitur tambahan Seperti penambahan jarak Jadi kita bisa melihat Jangkauan tembaknya itu Seperti apa Jadi di RF ini Sebenernya kita bisa Masang bentuk garis lurus Tower Bentuk huruf kayak I Terus kita juga bisa Bentuk persegi 4 Segi 3 Terus lingkaran juga bisa ya Untuk masang tower Nah disini gue pengen coba Pasang tower berbentuk lingkaran Gue pengen coba Gak bertuk lingkaran persis sih Intinya 1 tower di tengah Selebihnya ngelingkarin dia Jadi kita total Masang 6 tower Jadi Masang tower itu sendiri pun Butuh field yang luas ya Misal kalau kita pengen PB-an di belpegor Terus Dagan Dagnu Dagon Itu bisa masang 4 sampai 5 mungkin ya Cuma kalau untuk Di Tarafen Kayaknya kita bisa masang 6 Jelaki jauh juga bisa masang 6 Di PB Elan ya Nah disini Gue pengen coba masang 6 Caranya itu Kalau gue pribadi Gue pake bantuan huruf K Sorry Ada suara gangguan Gue kalau pribadi Masang pake huruf K Bantuan huruf K Ya kan Jadi disini kita mencet K Nah Kalau kita masang seperti ini Kita lebih enak Gue pengen masang Di tengah sini tadi ya Oke di tengah sini Kita pasang 1 Sebagai pick point Sebagai titik tengahnya Kalau gue pribadi Seperti itu Nah misalnya Udah kepasang Seperti ini Ini gak bisa langsung nembak Dia nunggu instalasinya Selesai dulu Lihat aja nanti ada bacanya Nah Tor telah dibuat Tandanya udah bisa dipasang Udah bisa nembak Maksudnya Sorry Nah tadi kan gue bilang Mencetkan untuk bantuan ya Biar lemah Permudahkan aja Jadi gue pribadi Kita langsung ke pojok sini aja Stop Nah kita ngeceknya tuh Udah bisa dipasang Atau belum Pake tower yang pertama tadi Nah kalau ada bacaan Tower sudah terpasang Tandanya Itu tower yang pertama ini Yang kita pasang disini nih Nah kenapa gue seperti ini Make sure aja Buat ngeyakinin Udah bisa dipasang Dissebelah sini Belum Kalau udah ada bacaan Seperti ini Kita pasang sebelahnya aja Jadi kita punya dua tower Dan kita ngeceknya lagi Sama seperti tadi Ini cuma Agak Kedetepan Gue pengen masang Agak jauh Viewnya Biar gue bisa ngeliat Lebih luas gitu Pandangannya Nah Disini Nah Ini kan ada batasannya nih Bisa namanya Kuning-kuning ini Yang muter ya Ini adalah attack range Dari tower level 30 Yang gak cukup luas Karena masih level 30 Jadi semakin tinggi level Semakin tinggi juga Ataupun semakin jauh juga Attack range dan damage Dari tower tersebut Disini di level 30 Nah Kalau gue pribadi Selalu masang seperti itu Jadi gue ngeliat Dari kedua belah sisi ya Kalau kita pengen Masang lingkaran Misal Ini di sebelah sini Udah Kita ke sebelah sini Klik di pojokan aja Di pojokan dekat lingkarannya Nah Terus di kan di sebelah sini Kita geser ke sebelah sini Kita lihat Oh udah pas Nah Kalau kita gak bisa langsung Masang seperti ini Di dalam lingkaran Pasti dia Bacanya Ada Board tower Terlalu dekat Tidak dapat membuat disini Jadi kita puter badan aja Usahain biar Kepalanya keluar Dari lingkaran Otomatis sudah terpasang Dan kita bisa masang Satu lagi disini Nah Nah tadi kita udah Masang dua Terus kita juga Kita net mau bikin Enam ya Kita bikin seperti lingkaran Nanti Ini kita bikin jauh dulu Biar view nya Lebih enak aja Jangan liatnya biar gak Sumpah gitu Nah ini di sebelah sini Kita klik sebelah sini Kita klik dia Dan Oh udah pas Emang ya Udah keseringan buat mafia Jaman di klasik dulu Oke disini ya Nah Jadi kita bisa masang Tower Jadi intinya nanti kita bisa Buat Enam Itu nembak semua Insya Allah ya Karena kadang gue pribadi pun Masih suka miss sih Miss nya itu kadang Ada yang gak nembak satu Ada yang Gak nembak dua Cuma di remaster ini Kita dikasih Kebrun Dikasih keringanan sih ya Kemudahan lah Untuk masang tower tuh Karena Udah Ada bantasannya Kalau di beberapa RF jaman dulu Itu gak ada Jadi mau gak mau Kita pake insting Cuma kalau dulu gue pribadi Itu gue pake spam Nanti gue tunjukin juga cara spamnya Seperti apa Biar kita tau Udah bisa dipasang atau belum Oke Di sebelah sini Masuk ke dalam Nah disini Nah oke Nah disini gue udah masang 6 tower Gue pengen masang lagi Ada bacaannya Maksimum dari Guard tower Telah dicapai Kamu tidak dapat Membuat tower lagi Tandanya maksimalnya Kita punya adalah 6 tower Kita gak bisa masang Lebih dari 6 tower Nah disini gue pengen Coba naik satu tumbal Oke ini kita tarik dia aja Come here bro I need you for tumbal Jadi kita disini Gue mau ngecek Apakah tower yang gue pasang Ini netbox Mau atau enggak Cuma ya itu Kita harus punya pick point Kita harus ada di tengah sini Biar mereka bisa nembak semua Keliatan gak ya Ini kurang Review juga Ini gue jauhin dulu Biar kita bisa ngeliat Apakah nembak semua Atau enggak Harusnya sih nembak semua Harusnya ya Cuma kalau ada 123 miss ya Maklum lah Namanya Enggak terlalu pro Harusnya nembak semua sih Karena Dia kena Enggak kena sini Harusnya kena sih Coba ya Bismillah Waduh Enggak nembak yang di atas Harus benar-benar di tengah Masalahnya sih Jadi harus benar-benar Di tengah sini Biar kita nembak semua Oke ini gue udah bawa Arna bolanya Dia bakal pincet Biar kita bisa ngeliat juga nih Yang kawan attacknya Dapet semua Harusnya sih bisa dapet semua Yaitulah kendalanya Kalau kita masang banyak tower ya Di sini gue masang 6 sih tadi Mana kok gak keliatan semua Aku salah Maaf maaf Kan sun gak keliatan Efeknya kita nyalain Udah kita tabuk coba Nah dia nembak semua kan That's good Itu mantap Kenapa gue disini Nyontoh pake tower 35 Eh 30 Ya karena gue contoh aja kan Ya mungkin Untuk masalah tower Seperti itu ya Jadi tiap-tiap Batasan levelnya pun Berbeda-beda Jadi kita disini Bisa masang Sekiranya tadi 6 tower ya Buat pb-an tuh enak banget Yang penting kita harus Bener-bener Diusahin sedempet mungkin Sama tower lainnya Iya biar bisa Hit satu sama lain ya Ini pick pointnya Dia gak Ini ya Diusahin sedempet mungkin Biar bisa kena juga Balik lagi ini versi dari gue Kalau kalian punya versi masing-masing Aku gak menyalahkan Malah kita berdiskusi aja Di kolom komentar Mungkin dari gue Cukup sekian ya Kalau udah salah-salah kata Gue mohon maaf Gue di ebay Mohon tetap ambil Dan bye-bye Makasih semuanya Yang udah nonton Keep safe Jangan lupa Jangan kasih atas kalian Dan Comment dan subscribe Bye-bye Jangan lupa like